What's up bros, it's me, Hannah Byte dan di video kali ini, yuk kita review salah satu fitur yang ada di CloudSong yaitu fitur Path So, let's go! Oke, jadi yang pertama kita bahas adalah tabel Array di sini kita bisa melihat ada 3 slot untuk Major Array dan 6 slot untuk Support Array ya Nah, yang di slot Major Array ini kita isi dengan Path yang mau kita pakai skill-nya ya jadi kalau saya di sini memakai Pyro Dragon, Anubis, dan juga Phantom ya Nah, kalau kita lihat di atas skill kita bisa melihat jadi ada Phantom, Pyro Dragon, dan Anubis Oke, kita kembali ke menu Path-nya jadi kalian bisa mengganti Path ini sesuai dengan skill yang ingin kalian pakai ya Oke, kita lanjut ke Support Array Nah, di Support Array ini kita ada 6 slot yang bisa kita gunakan untuk mengisi Path dan fungsinya adalah menambahkan bonus status jadi status dari Path ini dia berfungsi untuk memberikan kita sebagai karakter bonus status Contohnya yang pertama, saya memakai Master Panda di sini Master Panda itu punya fit sebesar 1.400 dan kalau kita lihat, fit dari Master Panda ini akan menjadi karakter HP sebesar 5.600 dan apabila status yang diminta melebihi threshold maka kita akan mendapatkan bonus atribut sejumlah persentase jadi kalau di sini kita bisa lihat fit sudah 1.400 maka kita sudah melewati threshold yang pertama yaitu 1.300 dan kita mendapatkan 6% ekstra max HP nah, kalau misalnya Master Panda status fitnya melebihi 1.500 maka kita bisa membuka bonus status sebesar 9% nah, untuk slot pertama ini kita membutuhkan Path dengan fit yang paling tinggi ya kalau di slot yang kedua, kita membutuhkan Path dengan STR dan fit yang lebih tinggi di sini STR dan fit itu mempengaruhi karakter P-Attack dan karakter P-Defense yang ketiga slotnya itu yang dipengaruhi adalah Def dan Int dari Path di sini menambahkan karakter M-Def dan M-Attack nah, tetapi karena karakter saya Sourceman, saya tidak membutuhkan M-Attack ini untuk yang slot keempat ada Int dan Fit dan menambah karakter Crit dan Karakter Crit Resist selanjutnya yang nomor 5 ada STR dan Def di sini status yang ditingkatkan adalah Dodge dan Hit dan yang terakhir adalah Fit dan Def dan yang ditingkatkan karakter HP dan karakter Damage Reflect dan di sini kita bisa melihat ada bonus namanya Path Expert ya kalau kita klik, kita bisa lihat apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan bonus tersebut nah, yang untuk Path Expert 1 kita membutuhkan 4 Path bintang 6 yang kita deploy deploy itu berarti ada di array nah, untuk yang Path Expert 2 kita membutuhkan 2 Path bintang 8 yang kita deploy di array dan sekarang kita lanjut ke tabel Details nah, di Details ini kita bisa meningkatkan level dari Path dan yang bisa ditingkatkan itu hanya Path yang ada di Major Array ini sedangkan Path yang ada di Support Array ini dia akan mengikuti level dari Path yang ada di Major Array nah, untuk meningkatkan level dari Path kita membutuhkan item namanya Path XP yang bisa kita dapatkan dari Daily dan juga dari Shop nah, untuk level Path ada cap-nya yang bisa kita buka dengan re-rolling yang nanti kita bahas saran dari saya, sebaiknya level dari Path yang ada di Major Array ini dia sama karena level dari Path di Support Array, dia akan mengikuti level terendah Path yang ada di Major Array jadi, contohnya kalau misal Path yang paling rendah levelnya ini disini 90 maka Support Array ini Path-nya semua level 90 nah, ini semua yang ada di Support Array levelnya 100 karena level terendah yang ada di Major Array adalah 100 dan di tabel Details ini kita juga bisa melihat skill pasif dari Path ya oke, selain itu di tabel Details ini kita juga bisa melihat galeri ya nah, galeri ini adalah tempat di mana kita bisa melihat macam-macam tipe Path jadi, kalian bisa lihat ada elemen-elemen dari Path dan juga kita bisa melihat Path apa saja yang sudah kita buka dan apabila kita membuka Path atau kita meningkatkan rating dari Path maka kita akan meningkatkan status Path yang ada di Major Array kita bisa lihat ada Galeri Stat meningkatkan HP, MDef, PDF, PA Tech dan MA Tech dari Path nah, kita bahas sedikit tentang elemen di sini kalau kalian lihat di bawah kiri ada elemen Dark, ada Wind, ada Ice dan Fire elemen-elemen di sini itu tidak berarti Path itu mempunyai elemen tersebut jadi, tidak ada elemen api menang melawan elemen angin atau es dan sebagainya dan tidak ada bonus tambahan terhadap elemen-elemen tertentu ya di sini hanya sebagai penunjuk atau indikator tipe Path jadi, contohnya kalau di angin ini atau wind ini kita bisa melihat di Info kita bisa melihat skill-nya nah, di sini skill-nya untuk tipe angin atau wind adalah memberikan Extra Damage berupa Physical Damage kita coba lihat yang berikutnya juga kita lihat di sini juga Pay Damage ya Stand Cyclone pun sama ya, jadi serangannya Physical Damage nah, untuk yang tipe Ice ini dia indikator untuk support jadi, kalau kalian lihat skill dari Diamond Dragon dia memberikan status kebal ya nah, kalau kita lihat Spirit of Nature dia skill-nya itu memberikan heal dan menghilangkan debuff dan contoh lagi Sweet Four, Sweet Four ini skill-nya memberikan heal dan meningkatkan damage dari karakter kita kita lanjut ke yang Fire, nah yang Fire juga sama dia indikator untuk tipe Magic Attack ini ya, yang pertama kita lihat Lava Lord dia meningkatkan magic damage nah, untuk Elemental Fox ini dia adalah perkecualian karena dia memberikan buff nah, kalau kita lihat yang lain seperti Pyro Dragon dia memberikan magic damage lalu Anubis juga memberikan magic damage ya nah, kita lanjut ke tabel re-roll nah, di tabel re-roll ini dia fungsinya adalah meningkatkan status dari pet selain itu dia juga meningkatkan maksimal level dari pet jadi, kalau kalian lihat di breakthrough ini, rank dari Pyro Dragon ini adalah rank 6 di awal, di rank 1 itu level maksimumnya adalah 25 kalau kita mau meningkatkan level dari pet maka kita harus menaikkan salah satu stats yang dimiliki oleh pet ini menjadi maksimum dan level dari pet sudah mencapai max level maka kita bisa melakukan yang namanya breakthrough jadi, kalau kita lihat ini ada pet level sudah mencapai level 100 tetapi status dari pet belum ada yang mencapai maksimal nah, yang paling mendekati adalah yang str ini fungsi lain dari re-roll tab ini adalah untuk meningkatkan status dari pet yang ada di support array jadi, jangan lupa untuk meningkatkan status dari pet di support array karena bonus tambahan itu dipengaruhi dari status pet ya jadi, kalau status pet ini dia bisa mencapai threshold yang berikutnya maka dia akan meningkatkan bonus persentase yang diberikan kepada karakter kita nah, untuk cara re-rollingnya cukup gampang membutuhkan item namanya re-roll due yang bisa kita dapatkan dari daily maupun beli di black market ya oke, kita lanjut ke evolve jadi, tabel evolve ini fungsinya adalah untuk upgrade rating dari pet nah, apabila kita mendapatkan cukup material untuk upgrading pet maka nanti di sini, di tempat ini akan muncul tombol untuk quick ascend dimana kita bisa upgrading banyak pet dalam satu waktu jadi, itu akan mempermudah kita apabila kita punya banyak pet yang harus di-upgrade nah, kalau kita tidak mau menggunakan quick upgrade kita juga bisa manually upgrading dengan tombol ascend ini ya kita lanjut ke emblem nah, ini adalah yang terakhir, tabel emblem ini kita bisa meng-equipkan emblem kepada pet untuk dapat memasangkan emblem di pet kita membutuhkan pet level 40 untuk yang emblem pertama dan membutuhkan bintang 8 atau bintang ungu 3 untuk ratingnya untuk memasangkan emblem yang kedua untuk mendapatkan emblem, caranya adalah kita mengikuti event namanya devil box devil box ini adalah event guild dimana kita membuka item namanya devil box ini apabila kita menyelesaikan devil box maka kita bisa mendapatkan 1 emblem setelah itu, kita bisa upgrade emblem tersebut dan kita membutuhkan 3 emblem yang sama untuk di-upgrade ke emblem berikutnya jadi, contohnya kita membutuhkan 3 emblem ungu untuk menjadi emblem kuning dan 3 emblem biru untuk menjadi emblem ungu dan di sini kita juga bisa melihat preview dari skill emblem ya kita bisa melihat yang novice skill-nya, lalu ada adapt skill, dan yang terakhir ada advance skill di tab emblem ini juga ada tombol gallery ya, sama seperti di tombol details kalian bisa lihat di gallery-nya, dan juga saya belum menjelaskan fitur recycle ya jadi fitur recycle ini fungsinya adalah untuk mengembalikan bahan yang kita gunakan pada pet yang kita tidak pakai jadi contohnya, kita secara tidak sengaja meng-upgrade Azure Phoenix menjadi level 25 dan di re-roll statusnya karena kita tidak membutuhkan, kita bisa melakukan recycle pada pet ini dan akan mengembalikan re-roll do dan juga pet XP tapi hati-hati ya, karena kalau kita merecycle pet yang tidak ada upgrade level maupun re-roll maka dia akan hancur dan menjadi material pet XP oke, jadi sepertinya semua tentang fitur pet sudah saya jelaskan ya di sini jangan lupa like videonya, jangan lupa subscribe di Youtube, dan jangan lupa follow saya di Facebook oke, terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya bye-bye